Pemirsa tidak banyak wakil rakyat atau anggota DPRD yang vokal dan lantang dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Di kota Jampi ada Jody Ismet yang merupakan anggota DPRD yang memiliki gaya komunikasi tegas. Ia turut serta menjadi narasumber kopdar yang diadakan pemilih pemuda.id. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Prita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda, lalu saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rindau, Dina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Minggu 21 Januari 2024, pemilih pemuda.id mengadakan kopdar yang bertempat di Repati Kavi, Tlanepura, Kota Jampi. Dengan tema diskusi, kemajuan anak muda penentu kemajuan Jampi. Kegiatan yang juga melibatkan tim kampanye daerah atau TKD Prabowo Gipram Provinsi Jampi, serta juga relawan Fanta Syariah Jampi ini, menghadirkan berbagai narasumber. Salah satunya anggota Komisi 3 DPRD Kota Jampi, Jodi Ismet. Legislator yang kerap disapa Wojodi, dalam materinya menyampaikan pentingnya generasi muda untuk terlibat aktif mengawal pemerintahan, serta ikut berkontribusi menyukseskan pemilu dan pilpres 2024. Karena berdasarkan data KPU, pemilih pemula atau generasi muda, mendominasi presentase suara yakni sebanyak 52% dari total 100%. Menurut legislator yang juga merupakan Presidium Kahmi Kota Jampi dan mantan aktivis mahasiswa 98 ini juga menekankan, pentingnya ketegasan seorang wakil rakyat dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, karena dengan begitu, pesan keresahan yang dirasakan rakyat terhadap pemerintah akan tersampaikan dengan baik. Selamat malam ini kami dialog merdeka dengan teman-teman generasi milenial, generasi Z, di mana rata-rata adalah adik-adik yang kuliah di Kota Jampi. Alhamdulillah dialog interaktif ini menentukan arah bangsa ke depan. Kenapa satu suara itu akan menentukan siapa yang bisa membawa kita untuk berkemajuan lebih lanjut. Nah, kita mengajak, mengedukasi kepada pemilik pemula ini yang rata-rata beliau paham, tapi beliau belum ada kesadaran untuk turun langsung untuk menentukan arah tujuan ke mana. Maka malam ini kami menetapkan bahwa kita di calon presiden ini ada Ibran Raga Bumin yang mewakil mendampingi Pak Prabowo untuk capres di 2024-2029. Nah, dengan begitu, dengan dialog itu sehingga ada transfer ini dan pengetahuan sehingga nanti teman-teman, adik-adik ini memantapkan pilihannya di tanggal 14 Februari yang akan datang. Nah, kami berharap bila mana nanti Prabowo dan Ibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mudah-mudahan generasi muda kita ini 52% dari jumlah total penduduk Indonesia yang masuk DPP. Artinya ada 110 juta. Tolong diperhatikan, tolong diperdayakan, tolong diarahkan mau ke mana ke depan. Lakukanlah pemahaman, bangkitkan daya juang kepada generasi muda Indonesia dan khususnya provinsi Jambi bagaimana anak muda Jambi punya potensi diarahkan, dibimbing dan bisa meraih masa depan yang lebih gemila. Terima kasih telah menonton!